Klarifikasi Natalie Holzer soal putri Delina pilih pisah rumah setelah Sule nikah lagi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Isu Natalie Holzer minggat lagi dari rumah Sule merebak di kalangan jurnalis pekan ini. Mantan disjoki itu membantah Seraya menegaskan masih tinggal seatap dengan suami. Kabar lain yang bikin gempar, pengakuan putri Delina sudah sekitar setahun tinggal di rumah sendiri, pisah dari Sule dan istri barunya. Yang ini tak dibantah Natalie Holzer. Melansir video wawancara yang diunggah kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, Natalie Holzer menyebut Sule membelikan rumah baru untuk putri Delina. Semenjak pas aku baru nikah, dia baru pisah rumah. Dibeliin sama ayahnya. Pas aku nikah, baru pisah, ungkap Natalie Holzer Seraya tak mempermasalahkan hal ini. Ia mengakui rumah tangga dengan Sule yang dibina sejak tanggal 15 November tahun 2020 tak 100% berjalan mulus. Konflik pernikahan dengan sang komedian sempat jadi konsumsi publik. Kalau yang awal-awal pergi dari rumah mungkin, memang ingin menenangkan diri karena waktu itu kan kalian juga tahu apa isi chat di DM. Itu sudah lama juga ngapain dibahas sih, katanya. Kalian sudah tahu isinya apa. Bagi aku sebagai perempuan aku juga kayak, aku baru masuk di, baru nikah kok begini bacanya. Aku sebagai perempuan, syok kok begini. Natalie Holzer menyambung. Yang disyukurinya, tiap kali ribut dengan Sule, keempat anak tirinya tidak ikut campur. Risky Febian misalnya, menyemangati Natalie Holzer agar tetap kuat menjadi istri sekaligus ibu. Yang aku senangnya begini, anak-anak itu enggak terlalu banyak ikut campur tentang ayah bundanya seperti apa. Mungkin kalau aku sama ayahnya ada cek cok mereka enggak akan ikut campur. Yang penting mereka menyemangati, Natalie Holzer buka kartu. Risky Febian mendapat pujian sang ibu sambung. Pelantun, kesempurnaan cinta, ini dinilai dewasa dan menjadi penengah. Ia semangati saja. Sebagai kakakan dia enggak bisa sepihak. Dia harus menjadi penengah, kumkasnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo. Terima kasih telah menonton!